Ini itu satu-satunya, ini itu satu-satunya, ini itu satu-satunya, seperti gerakan-gerakan untuk memanggil dan menghadirkan sosok dari nyerang tidur. Ini itu satu-satunya, ini itu satu-satunya, ini itu satu-satunya, ini itu satu-satunya. Cuma, saya melihat ada, lihat kameramen di situ, apakah anak itu atau bukan kameramen. Nah ya, lagi ngapain anak itu? Yuk, coba kameramennya. Jadi, Astagfirullahaladzim, saya melihat ada sosok anak kecil di sini buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Nek? Lagi ngapain? Lagi nunggu lorokidul. Kok sendirian di sini? Hah? Iya. Kenapa sendirian? Emang nggak takut? Iya. Nggak takut di sini? Tidak takut. Waduh, ini bawa apa ini? Bawa, ya bawa untuk. Waduh, buat sahabat sampai dia bawa bekel baju untuk salin dia. Nah, jadi udah ketemu belum? Iya. Belum? Dari jam berapa di sini? Jam berapa. Dari jam 2? Waduh, dari jam 2 katanya dia nunggu lorokidul di sini buat sahabat. Jadi, di sini tempatnya, katanya di sini sering ketemu ya sama adik ya? Iya. Nemuinya di sini? Iya. Waduh, coba lihat ke sana kameramen tuh. Kok adik kok berani di sini sendiri? Nih. Nggak takut? Nggak. Kenapa nggak takut? Emang sudah sering ketemu? Iya. Sering ketemu ya? Iya. Jadi, buat sahabat Kim Monggolo Besyal, yang waktu Kim Monggolo jumpai di rumah kediaman anak ajaib ini ataupun anak kecil ini, apakah sama atau tidak dengan mukanya? Coba dilihat, dijelaskan, yang jelas apakah anak ini yang sudah Kim Monggolo temuin di rumahnya. Nah, kalau memang benar nanti Kim Monggolo ada hadiah buat kamu. Mau nggak? Iya. Mau? Kalau nggak sore ini mungkin besok ya. Besok Kim Monggolo beliin HP buat kamu. Kamu suka mainan HP nggak? Nggak. Suka? Oke, besok Kim Monggolo belikan HP ya. Iya. Jadi, Kim Monggolo akan ngasih hadiah-hadi ya. Cuman, kamu ke sini sama siapa, Dek? Sama Oongnya. Sama Oongnya? Oongnya kemana? Itu. Jadi, Oongnya di sana. Tadi kita ketemu nggak sama anak muda di sana? Buat kameramen, ah? Nggak ada kayaknya. Nggak ketemu ya? Apa di mana? Nanti coba kita cari Oongnya ya. Ada di sini sendiri ya? Iya. Dari tadi? Dari jam berapa? Jam dua. Dari jam dua katanya nunggu di sini. Waduh. Terus, memang benar bisa manggil Roro Kidul? Iya. Bisa benar? Iya. Gimana caranya? Iya. 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 Roro Kidul? Iya, Roro Kidul. Apa? Gimana? Roro Kidul datang gitu? Iya. Waduh. Lagi batuk ya? Di pinggir pantai terus sih. Emang nggak takut? Iya. Eh? Memang nggak dimarin bapaknya? Iya. Dimarin bapaknya nggak kalau di pantai gini? Nggak. Enggak. Jadi tiap sore adek pengen ke pantai gitu? Iya. Emang tiap sore itu Roro Kidul nemuin? Iya. Kalau udah ketemu Roro Kidul ngomong apa? Minta duit. Roro Kidul minta duit. Jadi kalau setiap ketemu Roro Kidul, adek ini ataupun anak ini katanya minta duit. Jadi buat para sahabat kimengelofisial yang mempunyai kelebihan ya merasa endigo atau apa ya coba dilihat anak ini apakah benar anak ini ada pendampingnya ataupun ada sosok-sosok mahluk-mahluk astral yang mendampingi dia atau gimana apakah benar dia ini anak asuh nyanyi Roro Kidul atau bukan. Karena setiap ini penasaran juga jadi kita mau ngajak ngobrol lebih ini lagi dia cara bicaranya belum lancar buat sahabatku semua. Dan Kimenggolo sudah berkali-kali bertemu dengan anak ini. Cuman Kimenggolo ini belum apa ya belum jumpa dengan orang tuanya. Kalau Kimenggolo sudah berjumpa dengan orang tuanya Kimenggolo akan tanyakan sebenarnya anak siapa kan gitu. Apakah benar dia ini dari kecil pengennya ke laut aja atau kan memang dari umuran berapalah dia senang ke laut dan sering bertemu dengan sosok Ibu Ndara Roro Kidul ataupun Nyi Roro Kidul. Memang Nyi Roro Kidul orangnya cantik dek? Iya. Cantik? Iya. Cantik katanya buat sahabat. Jadi ada sering digendong nggak? Iya. Sering digendong? Iya. Sering dibawa ke istana? Iya. Sering? Iya. Waduh. Kok batuk-batuk adek? Kenapa? Eh, sering dimarahin Nyi Roro Kidul nggak? Nggak. Nggak. Disayang ya? Iya. Gimana sayangnya? Oh, gitu. Lah, ini bawa apa aja ini? Bisa dibuka, dek? Iya. Oh, coba ya, om buka ya. Coba Kim Monggolo buka bawa apa aja ini buat sahabat? Masa Allah, dia bawa salin. Terus, buh, apalagi ini? Banyak sekali. Oke, oke, oke. Ayo, ayo, ayo. Kita tutup lagi ya. Tutup lagi. Jadi, adek ini sering ketemu ataupun sering didatangin Nyi Roro Kidul ya. Ini tasnya dikasih Roro Kidul ya? Iya. Apa dibeliin Roro Kidul? Iya. Gambarnya apa ini? Bebek. Bebek. Suka HP apa suka tas? Suka HP. Suka HP. Udah punya HP belum? Udah. Udah berapa? Roro Kidul. Nanti kalau Kim Monggolo kasih mau nggak? Iya. Mau ya? Tapi, nanti kamu bisa buktiin nggak? Bisa manggil Roro Kidul? Udah. Hah? Udah. Bisa? Iya. Gimana caranya coba? Gimana duduknya? Gimana cara manggilnya? Coba. Gimana? Duduknya silak gitu. Tangannya gimana kalau manggil? Oh, Roro Kidul? Dulu. Terus? Datang. Bener datang? Iya. Jadi buat sahabat semuanya. Nanti kita jalan-jalan ke sana mau nggak, Dek? Iya. Kita jalan-jalan sambil cari. Katanya di sini ada petilasannya Nyi Roro Kidul ya. Iya. Kamu tahu nggak? Nanti tunjukin ke Om ya. Di mana ya. Gimana? Kameramen jadi? Ya saya sih sebenarnya pengen banyak ngobrol nih. Cuman kalau kita tanya gimana ya anak ini? Kan gitu. Gimana kameramen? Udah dulu, Gik. Nanti kita lanjut lagi aja, Gik. Jadi, Dek. Nanti kita jalan-jalan ya. Mau nggak kita jalan ke sana untuk cari petilasan Nyi Roro Kidul ya. Adek paham nggak? Adek ngeliat apa? Jadi, adek-adek ini kayak melihat sosok-sosok makhluk astral yang ada di sekeliling sini buat sahabat. Coba kameramen dikeliling. Siapa tahu para sahabat ataupun para netizen bisa melihat sosok-sosok makhluk astral di sini. Dede udah ngeliat apa, Dek? Di sini. Ada apa? Di sana ada apa? Ada pocong. Oh, ada pocong katanya. Buat sahabat ada apa? Ada pocong. Buat sahabatku semua. Coba dilihat buat sahabat semua ya. Luar biasa di sini. Adek udah melihat makhluk-makhluk astral di sini ya. Makanya dia nggak tenang buat sahabatku semua. Jadi, gitu aja mungkin ya buat sahabat. Nanti kita lanjut lagi. Saya akan mengajak anak ini jalan-jalan untuk mencari petilasan Nyiroro Kidul di mana aja. Katanya sih di sini. Tempatnya yang sering adek ini ketemu di sini ya, Dek ya. Oke. Oh, tinggi loh ini. Coba kameramen dari bawah. Lu kayak lihat, Dek. Coba. Dek, coba di sini. Berdiri di sini, Dek. Tinggi ini. Oh, adek di sana ya sering ininya ya? Iya. Coba di mana tunjukin? Tangannya di mana? Berdiri adeknya. Tangannya di mana, Rorok Kidulnya? Di mana? Di sana. Di mana, coba di sana? Di sana. Oh, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Bangku Lampung, dimanapun kalian berada. Kali ini saya bersama sosok anak Acai. Yang konon katanya anak Acai ini memiliki titisan dari Bunda Ratu Nyiroro Kidul. Jadi, saya sekarang ikut melihat secara langsung sebagai pembuktian apakah anak Acai ini mampu dan bisa menghadirkan sosok dari Nyiroro Kidul. Karena anak kecil ini, yang biasa disebut anak Acai, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang kawannya. Sekarang, tepat di sore hari menjelang malam ya, menjelang maghrib. Tadi saya sudah berbicara juga. Jadi, anak Acai ini meminta waktu di sore hari menjelang maghrib untuk menghadirkan sosok dari Nyiroro Kidul. Kalau kita lihat, ombak ada sedikit perubahan kawannya, sedikit umsar. Bahkan, sangat berbeda dari pertama saya datang tadi, itu kecil ombaknya, tapi sekarang ini mulai besar. Jadi, kita lihat, ya, dan kita saksikan bersama si anak Acai ini akan menghadirkan dan memanggil sosok dari Nyiroro Kidul. Jalan-jalan, pokoknya kita ikuti terus ya. Dia mau memanggil di kanan ataupun di kiri, kita pantau terus. Sudah, kita mulai. Memang kalau dirasa, anak-anak ini memiliki kelebihan khusus. Khusus itu yang tidak dimiliki orang, jadi memiliki kelebihan. Auranya pun berbeda. Ya, auranya berbeda. Berbeda sekali dengan anak kecil pada umumnya. Jadi, anak Acai ini seringkali di Ketian Pantai, kadang-kadang dia itu memanggil Nyiroro Kidul. Kadang dia berbicara sendiri, berbicara sendiri. Tapi ketika ditanya, sedang berbicara dengan siapa, dia berbicara dengan Nyiroro Kidul. Dari tadi, cari-cari lokasi terus di jalan-jalan terus. Mungkin belum dapat tempat yang pas, walaupun ya. Tempat yang pas untuk memanggil Nyiroro Kidul. Kalau katanya sih, itu ibunya. Ibu dia. Tapi di sini. 5 meter. Ombaknya 5 meter itu. Tinggi sekali ombaknya. Ombaknya 5 meter. 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 Seperti pembantik Tinggal lagi Nampak loh kecil-kecil juga kawan ya Kecil-kecil berani itu Nampak juga mulai besar Biasanya nyiroro kecil itu datang itu kawannya Dia datang itu diiringi dengan ombak yang besar Ombak masih besar Kalau nyiroro kecil datang itu ombaknya masih besar Nampaknya nyiroro kecil-kecil Nampaknya nyiroro kecil-kecil Nampaknya nyiroro kecil-kecil Nampaknya nyiroro kecil-kecil Setiap kali dia memainkan tangannya Ombak seketika besar Ini mencetak tangannya Terus mencetak tangannya Setiap kali dia menangkap tangan ya Dan juga berusaha seperti gerakan-gerakan untuk memanggil dan menghadirkan sosok dari nyerang hidup Hai ini kecil-kecil ini anak-anak ini kawan-kawan Hai anak ajak ini dia memiliki ritual khusus khusus untuk menghadirkan nyerang hidup ini aja apa tadi yang dipanggil nyuruh tidur jalan-jalan ke sana bersama ada apa nggak datang belum nyuruh tidurnya mana sudah datang mau nyampe jam berapa di sini yang 9-9-9 kemana lagi nih ngomong-ngomong tidur lagi eh ombaknya besar suasana wangir kilat petir kawan seperti kalau saya melihat ada sosok yang hadir gawanya ada sosok yang hadir di tepian pantai ini gawang jadi ini anak ajak ini benar-benar mampu memanggil dan menghadirkan sosok dari nyerang hidup Hai sini aja ada hai 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 jadi gerakan dia ini seperti gerakan-gerakan pembuka salam seperti memberikan salam benar-benar anak ajak ini sudah menghadirkan sosok berorok tidur berada di tengah lautan itu kemampu luar biasa ini anak ajak ini benar-benar luar biasa ini berani kecil-kecil dia itu sudah berani berani ke laut ke pinggir laut ombaknya besar jadi dia itu enggak ada rasa takut memang dia itu seperti berada di tempat tinggal dia ini anak ajar ini yang memiliki titisan dari sosok bunda rakyat ini orang-orang tidak ada di mana di mana hai 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 oke ya udah kalau udah ada mana udah ada yuk kita serang Oke buat para sahabat pengalaman pun kita sudah saksikan dan kita lihat bersama Hai anak ajaib sudah menghadirkan sosok dari Ibunda ratu Hai Oke terima kasih banyak buat kalian semua semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh